Pemirsa Wakil Gubernur Jambi Abdul Sani Rabu Pagi membuka secara langsung kegiatan sinkronisasi Forum OPD Bidang Infrastruktur Kepuan Tahun Anggaran 2023 untuk perencanaan di 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, Wagyu berharap melalui sinkronisasi ini bisa meningkatkan kualitas kerja dan kinerja Dinas PUPR se-provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas PUPR melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi Program Infrastruktur Bidang Kepuan Tahun 2023 di sebuah hotel di Jambi, Rabu Pagi 15 Februari. Rakor ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dengan tujuan untuk diperolehnya informasi Program Kegiatan Infrastruktur di Kabupaten Kota se-provinsi Jambi. Rapat ini dihadiri sekaligus dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdul Sani, didampingi Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Jambi serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Abdul Sani mengapresiasi rapat koordinasi ini sebagai upaya untuk menyenergikan Program dan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur, Kepuan, Pemerintah Provinsi Jambi, dengan Pemerintah Kabupaten Kota, juga upaya memadu serasikan Program Pusat dengan Daerah. Abdul Sani menegaskan melalui sinergi yang kuat tentunya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan. Ia berharap, melalui sinkronisasi ini baik berupa inovasi maupun penajaman program, bisa meningkatkan kualitas kerja dan kinerja Dinas PUPR se-provinsi Jambi. Tentunya semuanya tiap lari daripada regulasi. Karena sering kita katakan kan ini mengandang provinsi pusat sebagai, tapi tentunya ada sebuah regulasi pula yang bersama-sama untuk sebagai kebijakan bersama, tinggal diserahkan. Dan artinya apa, nanti dimanapun akan kita lasakan bersama-sama. Mohon doanya, dukungannya, tidak mudah rapat ini berjalan dengan baik, tentu rapat berupa bahagia dari, sebagian daripada perencanaan. Sebagiannya, mengarah kepada perencanaan nanti, perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik, di awasi yang baik, hasilnya baik, tentu akan dirimati oleh masyarakat yang harapan kita 2020 nanti Jambi mantap. Abdul Hassani juga berpesan untuk perencanaan program tahun 2024, rancangan dan usulkan program yang super prioritas, yang akan memberikan manfaat yang paling besar dan paling luas untuk masyarakat. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.